selamat pagi sudah siap ya untuk memulai pelajaran pada pertemuan kali ini pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran hadis yaitu materi tentang hadis tentang niat namun seperti biasa sebelum kita memulai pembahasan kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga apa yang akan kita belajar ini diberi kemudahan dan kefahaman oleh Allah SWT bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Rambi agfirli wal walidayya walilmukminin Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Selanjutnya kita akan membahas apa itu niat anak-anak tahu apa itu niat nah pasti anak-anak sudah sering melakukan di setiap ibadah atau aktivitas nah pasti diawali dengan niat untuk pengertian niat itu sendiri ada yang tahu nah secara bahasa niat berarti al-kostu atau maksud dan irodah atau keinginan jadi niat dapat diartikan dengan maksud yang terdapat dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu jadi ada maksud dari kita atau dari seseorang itu untuk melakukan sesuatu nah kemudian dimanakah letak niat itu nah anak-anak tahukah kalian sebenarnya niat itu letaknya ada di mana jawabannya niat itu tempatnya di dalam hati siapapun tidak akan mengetahui niat apa yang ada di dalam hati seseorang ketika ia mengerjakan sesuatu kecuali dirinya dan Allah saja jadi niat itu ada dalam hati kita nah biasanya kalau kita mau sholat juga ketika kita membaca takbir pertama kemudian niatnya itu dalam hati sambil berbisik saya niat sholat apa kemudian ketika wudhu di basuhan pertama di wajah hati pun juga berkata saya niat wudhu tapi di dalam hati nah niat itu di dalam hati berbarengan dengan apa yang kita lakukan nah tidak ada orang yang tahu karena memang suara hati kecuali dirinya sendiri dan Allah subhanahu wa ta'ala nah kemudian disinilah poin penting kita membahas tentang hadis niat bismillahirrahmanirrahim niat ini diriwayatkan oleh Bukhari bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang diniatkan maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya dan barang siapa yang hijrahnya karena mencari dunia yang akan diperolehnya atau karena wanita yang dinikahinya maka hijrahnya kepada yang ia tuju jadi memang setiap apa yang kita lakukan atau setiap amal perbuatan itu tergantung pada niat seseorang itu melakukan memang tidak ada yang dahulu tapi ketika ia niatnya untuk mendapatkan ridho Allah kalau hijrahnya karena Allah s.w.t dan Rasulnya maka memang hijrahnya itu untuk Allah s.w.t dan Rasulnya memang niatnya mantap karena Allah s.w.t dan Rasulnya tapi kalau niatnya misalkan hijrah atau melakukan perbuatan itu selain Allah s.w.t dan Rasulnya maka ya niatnya ya apa yang ditujukan itu disini hadisnya tentang hijrah jadi ketika hijrahnya karena mencari dunia maka yang diperoleh ya apa yang ia tuju hijrah karena dunia atau karena wanita kemudian sebelum kita masuk pada kandungan untuk lebih jelasnya memahami niat kita artikan mufrodat atau arti kata dari hadis niat di atas tadi yang mana yang dari sini ya yakulu bersabda in nama sesungguhnya amalu amal itu bin niat terkandung pada niatnya wa in nama dan sesungguhnya likulim ri'in setiap orang mana wa yang diniatkan maka barang siapa hijrah itu hijrahnya ini anak-anak juga harus tahu arti dari mufrodat biasanya ini juga gak akan muncul di soal-soal jadi misalkan ada soal bin niat kalian tahu arti mufrodatnya itu apa likulim itu apa selanjutnya kita memahami isi kandungan hadis tentang niat agar kita lebih paham lagi apa maksud dan kandungan dari hadis tentang niat hadis tentang niat ini diriwayatkan oleh bukhari muslim diriwayatkan oleh imam bukhari muslim dari umar bin khotob disampaikan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam untuk memberi jawaban atas pertanyaan salah seorang sahabat berkenaan dengan peristiwa hijrah rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nah itu pada peristiwa hijrah rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nah kita pahami lagi hadis tentang niat ini muncul berkenaan dengan seorang laki-laki yang ikut hijrah dari mekah ke madinah ada seorang laki-laki yang ikut hijrah dari mekah ke madinah dia itu ikut hijrah ke madinah ke madinah bukan untuk mencari keutamaan hijrah melainkan untuk mengincar seorang wanita yang bernama umu kois yang ingin dinikahin jadi ia itu ikut hijrah ke madinah itu hanya niatnya itu untuk mencari seorang wanita yang bernama umu kois umu kois yang ingin dinikahin maka hijrahnya ya karena dunia atau karena wanita itu bukan karena Allah dan Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 29 yang artinya katakanlah jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu melahirkannya pasti Allah akan mengetahui dan Allah mengetahui apa-apa yang ada di nangit dan apa-apa yang ada di bumi dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu Quran Surat Al-Imran ayat 29 jadi tidak ada yang siapapun yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala bahkan apa yang ada di dalam hatimu Allah akan mengetahuinya dan Allah akan memberi balasan dengan apa yang diniatkan nah untuk rangkuman dari pembahasan kali ini yang pertama tentang niat niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan perkuatan jadi niat itu berbareng dengan apa yang kita lakukan kemudian niat sangat menentukan sahnya suatu ibadah karena itu niat atau membedakan antara kebiasaan dan ibadah adalah niatnya jadi perbedaannya antara kebiasaan dan bernilai ibadah itu dari niatnya misalkan kita mau persiapan sholat jumat kemudian kita mandi kalau kita tidak diniatkan dengan mandi sunnah jumat maka ya cuma kebiasaan kita untuk mandi persiapan jumat tapi kalau kita sudah diniatkan dalam hati kita dengan bareng dengan apa yang kita lakukan niat membersihkan diri untuk mandi jumat maka itu juga akan bernilai ibadah begitu bulat dengan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang lain jadi akan bernilai ibadah itu karena ada bareng dengan niat kemudian Allah akan menerima amal ibadah seseorang yang diniatkan secara ikhlas semata-mata mengharap rito awas rito awas manutawah atau rito nya jadi Allah itu akan menerima amal seseorang atau ibadah seseorang itu ia melihat Allah itu melihat dari niatnya benar karena Allah atau karena yang lain barangkali ada yang niat sholat karena ingin dipuji ya kelihatannya memang sholatnya rajin tapi dalam hatinya ia ingin dinilai sebagai seorang yang ahli ibadah nah seperti itu kan tidak ada yang tahu maka Allah yang tahu dan Allah akan menerima sesuai dengan apa yang diniatkan kemudian yang terakhir hindarilah perbuatan atau amal ibadah karena ingin dinihat atau riak atau ingin didengar atau sum'ah orang lain jadi kita harus benar-benar berusaha menjaga apa yang kita lakukan setiap apa yang kita lakukan terutama dalam ibadah kepada Allah subhanahu ta'ala mungkin cukup sekian dari materi kali ini apabila ada salah kata atau kurang lebihnya Pak Nafi minta maaf yang sebesar-besarnya tetap semangat tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas hariannya terima kasih Bapak Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh